Intro Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melakukan groundbreaking pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara II yang bertempat di desa 10 modern kecamatan 10 Kukar Pemasangan pancangan pertama pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara II disaksikan langsung oleh Bupati Kukar Edy Damansyah dan didampingi Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura Haji Aji Muhammad Arifin pada hari Jumat pagi, tanggal 28 Juni tahun 2024 Pada momen peresmian pertama pemancangan tiang pihak pemerintah dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura melakukan prosesi adat tepung tawar oleh Sultan Kutai di mana tepung tawar tersebut merupakan tradisi yang dipercaya untuk memohon keselamatan dan pembersihan dari hal-hal negatif Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara II diperkiran bisa selesai dalam waktu 2 tahun dengan total anggaran sebanyak Rp650 miliar dan panjang jembatan keseluruhan 915 meter dengan model desain jembatan melengkung baja atau steelbow string titar Kemudian dengan pembangunan jembatan tersebut juga merupakan implementasi misi keempat Kukar Edyaman dalam meningkatkan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah terutama ke wilayah Kutai Timur Perintah Kutai Kartanegara Kukar Edyaman ini terhadap konektivitas infrastruktur karena kami memang paham bagaimana lintasan infrastruktur jalan di Kutai Kartanegara itu bukan hanya untuk pengembangan sarana transportasi di wilayah Kutai Kartanegara saja tetapi ini juga menghubungkan bagaimana Kutai Kartanegara dengan Kutai Timur yang hari ini juga akses-akses infrastruktur yang ada di Kutai Kartanegara sudah terinterkoneksi dengan Kabupaten Kutai Timur walaupun ada beberapa segmen jalannya kita masih menggunakan jalan HTI dan jalan perkebunan kelapa sawit tapi ini sebagian awal sehingga interkoneksi dua kabupaten ini Kutai Kartanegara dan Kutai Timur ini bisa salah satu mendorong untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Kecamatan Sebulu, Ngorakaman dan sekitarnya lanjut kemudian Bupati Edy Damansyah mengatakan pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 di Sebulu merupakan salah satu program prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2021 sampai tahun 2026 khususnya kebijakan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui transportasi darat di wilayah Kukar kebijakan pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 menjadi sangat penting di saat kita menempatkan infrastruktur wilayah sebagai pendukung dan pendorong dalam peningkatan perekonomian daerah secara adil dan berkesinambungan dengan pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 tersebut selain menjadi kebanggaan masyarakat Tenggarong khususnya di Desa Sebulu juga Bupati Edi Damansyah berharap pekerjaannya bisa maksimal dan tepat waktu Jembatan ini kan salah satu yang diidam-idamkan khususnya masyarakat Ketamatan Sebulu dan sekitarnya kegiatan ini bagian dari sama-sama kita menyaksikan bahwa pembangunan Jembatan Sebulu ini sudah dimulai jadi khusus terkait dengan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan tahun 2024 nah karena Jembatan ini salah satu infrastruktur yang paling penting juga untuk menghubungkan Sebulu Muderen ini dengan serbaya di seberang tetapi secara lebih luasnya ini juga akses ini juga antara Kutai Kartanegara dengan Kutai Timur kalau teman-teman lihat kan bagaimana aktivitas menyeberangan di peri tradisionalnya juga sangat tinggi nah itu salah satu menunjukkan bahwa arus orang dan barang itu sudah sangat meningkat di Ketamatan Sebulu dan sekitarnya dari lokasi peresmian groundbreaking pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kukar tim JATV, Akbar mengabarkan dari Kutai Kartanegara Kalimantan Timur baiklah! ya kubarah! ya Friede! ya beda ya Terima kasih.